yang melaksanakan, gak bisa diwakilkan kepada orang lain kecuali jika ada alasan-alasan syar'i faktor usia atau seorang jenazah meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan ibadah haji-ibadah dia mampu atau faktor sakit dan lain sebagainya hukum dasarnya gak bisa diwakilkan sedikit berbeda dengan sholat kalau sholat hukum dasarnya gak bisa diwakilkan dan sampai kapanpun gak bisa diwakilkan sakit tetap dia wajib sholat meninggal gak bisa ahli warisnya apalagi orang lain yang mengganti sholatnya menurut pendapat yang kuat menurut pendapat yang kuat hanya saja alimah mas-subuki pernah mengkodoi sholat dari kerabatnya kerabatnya udah meninggal alimah mas-subuki menggantikan sholat mereka memang ada khilaf dalam hal tersebut tapi pendapat yang kuat kalau haji ada orang meninggal bisa diwakilkan tapi kalau sholat lima waktu menurut pendapat yang kuat gak bisa diwakilkan walaupun sudah meninggal faktor usia tetap wajib sholat ini perbedaan dengan haji kalau haji faktor usia gak bisa usia 90 tahun tapi dia punya duit gimana wajib dia bayar orang untuk memberangkatkan dia haji mengatas nama hajinya atas nama dia sakit walaupun usianya masih muda tapi sakit gak memungkinkan untuk perjalanan jauh jantung misalkan tapi dia punya biayanya dia punya duitnya wajib dia untuk dalam tanda kutip sewa jasa orang lain untuk membadali hajinya dia orang tua meninggal dalam keadaan meninggalkan kewajiban haji padahal dia mampu ditunda, 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 ditunda sampai meninggal dunia gimana? maka harta warisnya gak bisa langsung dibagi kepada ahli waris harta warisnya kalau memang mencukupi untuk berangkat haji maka wajib harta waris itu sebagiannya digunakan untuk biaya perjalanan haji atas nama orang tuanya wah haji kadang-kadang orang sekarang orang tuanya kaya gak pernah haji gak pernah umroh langsung dibagi gak pernah dihitung ini ayah saya yang bayar zakat apa gak? ayah saya ini pernah haji atau gak? kalau dia gak pernah zakat berarti ada dari sebagian harta warisnya kalau dia gak pernah haji berarti ada dari sebagian harta warisnya kewajiban zakat dan kewajiban haji bagi-bagi warisan itu terakhir kalau utangnya sudah lunas kewajiban zakatnya sudah lunas kewajiban hajinya sudah lunas kemudian wasiat sudah ditunaikan baru bicara bagi-bagi waris orang sekarang gak dibagi langsung gak tahu orang tuanya sudah bayar zakat atau enggak kesian orang tuanya ya memang salahnya dia juga tapi kan kita anaknya kalau bukan kita yang peduli sama mereka terus apa lagi? karena itu menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk menghajikan atas nama orang tuanya dengan catatan dari mana uangnya? ya diambil dari harta waris jika memang ada dan orang yang bisa badali haji itu hanya mereka yang sudah gugur kewajiban hajinya fulan sudah pernah haji maka fulan ini boleh badali hajinya orang lain kalau fulan belum pernah haji ya dia gak bisa untuk badali hajinya orang lain kenapa? belum gugur kewajiban dia lah bagaimana ustad jika ada orang tua meninggal memang gak mampu memang? gak mampu sampai meninggal dia kepingin haji tapi takdir berkata lain subhanallah ahli warisnya anaknya cucunya misalkan kerabatnya ada yang memiliki kemampuan untuk berangkat haji apakah boleh haji dia di atas nama kan untuk orang tuanya anak berangkat haji sudah pernah haji dia haji lagi untuk kedua kalinya apakah boleh haji yang kedua ini oleh si anak di atas namakan orang tuanya sunnah bukan hanya boleh tapi dianjurkan dalam sebuah hadith Rasulullah SAW pernah bersabda barang siapa seorang anak yang berangkat haji dengan mengatas namakan untuk salah satu dari kedua orang tuanya kalau ibu kalau ayah ya ayah gak bisa sekali haji atas nama ayah dan ibu sekaligus satu kali haji untuk dua orang gak bisa barang siapa seorang anak yang berangkat ibadah haji termasuk umroh yang hajinya atau umrohnya di atas nama kan untuk salah satu dari kedua orang tuanya yang pertama adza'an huzali diperbolehkan mencukupi baginya artinya apa itu tidak termasuk diantara perkara yang melanggar syariah adza'an huzali yang kedua orang tuanya sudah meninggal dikasih kabar gembira oleh Allah dikasih pahala yang besar atas ibadah haji anaknya wah lebaran orang tuanya kalau sampai anaknya berangkat haji mengatas nama kan orang tuanya lebaran di alam barzahnya kenapa bayangkan dapat pahala haji cita-cita dia ketika masih hidup yang belum takdir diteruskan oleh anaknya masya Allah anak bakti anak bakti anak yang berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal dunia itu lebih baik daripada anak yang hanya berbakti kepada orang tuanya di masa hidupnya ya kewajiban kita sih bakti di masa hidup dan juga bakti di masa wafat mereka itu kewajiban kita tapi kan jarang ada anak yang bakti di masa hidup orang tuanya tetap bakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah gak ada jarang yang ada bakti hanya di masa hidupnya setelah meninggal dunia lupa untuk berbakti mendoakan orang tuanya dalam sholat banyak yang dia minta gak ada lupa sudah lupa sedekah gak pernah diatas nama orang tuanya misalnya dia takbir haji untuk kesekian kalinya gak pernah terintas dalam benaannya untuk dihajikan atas nama orang tuanya dia bangun masjid gak pernah dia kepikiran untuk pahalanya Allah juga sudi dan berkenan memberikannya kepada orang gak ada wah ketika hidup baktinya luar biasa ketika wafat lupa sama orang tuanya atau orang kedua orang kedua gagal bakti di masa hidup orang tua tapi berhasil berbakti di masa wafat orang tua maka orang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama ketika hidup gagal tapi ketika wafat orang tuanya berhasil ini lebih baik daripada hanya cukup berbakti di masa hidupnya lupakan jasa dan perang kebaikan kebaikan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia kenapa kok bisa dikatakan lebih baik ya jelas karena orang tua kita di alam barzahnya lebih butuh kepada kita daripada ketika mereka masih hidup di atas dunia emangnya apa yang bisa kita kasih kepada orang tua ketika mereka masih hidup bersama kita belum tentu kita bisa ngasih rumah kepada mereka belum tentu kita bisa ngasih kendaraan kepada mereka belum tentu kita bisa ngasih fasilitas kepada orang tua kita ketika mereka masih hidup wah yang ada kita bikin nangis wah yang ada kita bikin malu wah yang ada kita bikin tercoreng nama baik keluarga mungkin tapi ketika dia meninggal dia ingat ya Allah dosaku banyak sama orang tua orang tua udah gak ada ini kesempatan bagi saya untuk berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia bahkan manfaat anak yang menghajikan untuk orang tuanya hajinya dia di atas nama untuk orang tuanya itu bukan hanya manfaat kepada mereka yang telah meninggal dunia tapi juga bagi si anak juga dia mendapatkan manfaat dari hajinya dia apa itu anak dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya walaupun dulu ketika orang tuanya masih ada dia adalah anak yang nurhaka sama orang tuanya diganti statusnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ditakdir haji kita mudah-mudahan ditakdir kita bisa berangkat haji untuk atas nama kita atas nama ayah kita atas nama ibu kita mudah-mudahan pernah haji diterima amal ibadahnya oleh Allah mudah-mudahan yang belum pernah haji ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya minimal setelah mereka wafat tapi lebih baik bukan hanya nunggu mereka wafat tapi ketika mereka masih hidup kita masih bisa berbakti kepada mereka dengan sebaik-baiknya amin ya rabbal alami wa huwa fardu'ainin hukumnya haji ini fardul'ain kewajiban individual ini dalam maghah syafi'i bahkan ini adalah apa yang disepakati oleh para ulama ijma' kewajiban haji itu tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya gak ada satupun ulama yang berpendapat haji gak wajib wah bisa kafir saking pentingnya haji sampai masuk ke dalam berhukum islam beda sama umroh kalau umroh dalam mazhab syafi'i wajib mazhab hambali wajib mazhab Hanafi dan Maliki wajib mazhab hambali yang mengatakan hukumnya adalah ada kalanya wajib ada kalanya sunnah ada khilaf dalam mazhab hambali tapi dalam mazhab syafi'i mazhab Maliki mazhab Hanafi hukum umroh sama-sama wajib sebagaimana haji wajib haji wajib umroh wajib itu wajib bukankah Allah berfirman wa'atimmul hajja wal umroh talillah sempurnakan haji dan umrohnya kamu untuk Allah subhanahu wa ta'ala Siti Aisyah r.a.w.t pernah tanya kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sahabih Ya Rasulullah alam nisai jihad Ya Rasulullah apakah berlaku jihad bagi seorang wanita wajib turun ke medan perang untuk melakukan jihad berdarah-darah suami di rumah terancam gak punya istri lagi anak di rumah terancam piatu enggak 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 wajib tapi yang wajib adalah alaihinna jihadun la kita la fi ya perempuan itu wajib jihad tapi bukan perang wajib jihad yang tidak ada perangnya di situ apa alhajju wal umroh tu Nabi tidak hanya mengatakan wajib haji bagi perempuan itu adalah jihad bagi mereka wal umroh umroh juga menjadi kewajiban selagi mampu tentunya karena itu kewajiban haji enggak boleh kita ingkari tapi kalau ada misal diantara kita yang mengingkari kewajiban umroh oh umroh itu sunnah enggak wajib enggak apa-apa karena apa karena memang ada perbedaan pendapat diantara ulama haji enggak bisa karena itu yang masuk rukun islam hanya haji bukan umrohnya juga yang masuk rukun islam hanya hajinya saja tidak demikian dengan umrohnya tayyib Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran wa adzin fin nasi bil hajj yak tukah rijalan wa ala kulli dhamiri yak tina min kulli fajjin amik Allah subhanahu wa ta'ala pernah memerintahkan Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam Ibrahim wa adzin fin nasi bil hajj serulah para manusia agar mereka bergegas melaksanakan haji Wahi Ibrahim yak tukah rijalan nisaya mereka akan datang kepada kamu Wahi Ibrahim menyambut seruanmu menyambut panggilanmu rijalan dalam keadaan berjalan kaki orang yang datang berangkat ibadah haji dalam keadaan berjalan kaki itu dipeluk oleh para malaikat tanpa dia rasa dipeluk oleh para malaikat tanpa dia rasa yak tukah rijalan ada yang berjalan kaki ada yang naik diatas onta-onta yang kurus artinya bukan kendaraan yang layak tapi saking terpinginnya haji dia berangkat ibarat orang sekarang gak punya kendaraan biaya tiket gak ada tapi sepedaan ada gak? ada dari Eropa ada dari Indonesia juga ada dari India juga ada dari Pakistan juga ada sepedaan gak wajib kenapa? gak ada modal untuk biaya pesawat bahkan gak ada modal untuk biaya hotel terus gimana? apa katanya nanti saya punya sepeda bismillah mati di tengah jalan mati syahid wah berangkat dia mereka para manusia akan menyambut seruanmu dan panggil dari segala penjuru dunia lihat kenyataan dari Allah bagaimana? kenyataan daripada janji Allah subhanahu wa ta'ala dari mana-mana dari mana-mana jutaan orang kumpul satu tempat Arofah itu Barokah jutaan orang kumpul satu bukit cukup subhanallah itu kumpul stadion gak cukup stadion menampung jutaan orang gimana gedenya itu stadion gak cukup stadionnya yang mana yang paling besar cukup penampung orang yang pernah wukuf di Arofah sekaligus satu tempat gak cukup gak cukup Arofah cukup subhanallah itu termasuk air zam-zam misalnya gitu di ekspor keluar negeri setiap hari bergalon-galon berkibik-kibik liter belum yang haji yang umrah ketika haji waduh jutaan orang ketika umrah wah setiap hari ada yang umrah setiap hari gak bisa mula dari zamannya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam itu adalah merupakan satu bukti nyata kemuajizatan dari Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa'adzim finnas eh Ibrahim seru manusia agar mereka datang untuk melaksanakan haji Nabi Ibrahim bingung ya Allah bagaimana mungkin aku berteriak kemudian semua orang mendengar teriakanku panggilanku seruanku kemudian Allah mengatakan apa azin alayyal balak panggil aja aku kan perintahkan kamu untuk manggil bukan untuk menyampaikan panggilan kamu ke telinga mereka itu urusanku itu urusanku seru saja panggil saja teriak saja naik Nabi Ibrahim ke atas bukit menyeru dan memanggil seginap manusia semampu beliau untuk melaksanakan ibadat haji tau gak yang terjadi apa gak hanya manusia yang mendengar seruan Nabi Ibrahim bahkan batu-batuan pepohonan semuanya bertalbiah menyambut panggilan seruan Nabi Ibrahim lebaik aku penuhi panggilanmu ya Allah Nabi Ibrahim hanya perantara tapi sebetulnya yang dipanggil adalah Allah subhanahu wa ta'ala lebaik itu pohon nyaut itu bebatuan nyaut bahkan anak bayi bukan hanya manusia yang sudah lahir anak bayi dalam kandungan ibunya itu juga nyaut tanpa disadari dan dengar oleh ibunya atau siapapun juga karena itu mungkin kita pernah dengar dulu ya dari orang tua kita atau dari ustadnya kita gurunya kita bilang orang yang takdir berangkat haji berarti ketika dia dalam kandungan ibunya nyaut kalau nyaut berarti takdir kalau gak nyaut berarti gak takdir orang yang gak takdir berangkat haji berarti gak nyaut ketika dalam kandungan ibunya ternyata itu ada benang merahnya ada dalilnya nah wahua faradun ala kulli ala kulli muslimin orang kalau datang ibadah haji dalam keadaan berjalan kaki dipeluk oleh para malaikat dipeluk cuma gak gerasa kalau dia datang menggunakan kendaraan tapi seadanya kalau dulu itu keledai keledai kecil kuda pendek keledai dinaiki naik turun keluar masuk padang pasir gimana coba naik keledai wah payah naik kuda kalau naik turun atau keluar masuk burun pasir padang pasir naik onta naik naik onta ini naik keledai payah kalau naik pesawat oke lah ini naik sepeda wah kalau seperti itu disalamani tanpa dia sajari yusofi khunal malaikat disalamani dijabat tangannya oleh para malaikat tanpa dia sajari lah kalau naik onta kendaraan yang memang sudah sewajarnya di zaman itu untuk dikendari orang yang berjalanan jauh untuk melaksanai ibadah haji gimana cukup dikasih salam dari jauh oleh para malaikat assalamualaikum tanpa dia dengar tanpa dia dengar jadi kalau naik onta kalau naik onta apa disalamani naik pesawat dapat salamnya malaikat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau dengan kendaraan seadanya dijabat tangannya oleh para malaikat tapi kalau dia berjuang sungguh-sungguh dengan keadaan yang ya Allah enggak wajib dia haji tapi berangkat dia haji oh orang seperti ini bukan hanya mendapatkan salam dengan jawab tangan para malaikat tapi juga dipeluk oleh para oleh para malaikat itu perlu kita renungkin kenapa Allah bilang yang disebut disitu hanya hewan onta onta itu hewan yang kuat hewan yang kuat 8 hari enggak minum bisa kalau sudah sekali minum ratusan meter wis enggak minum lagi sampai 8 hari kuat satu hewan gede hewan yang besar yang bisa bertahan hidup dalam cuaca 55 derajat itu hanya onta di gurun pasir hanya onta sudah yang ketiga onta itu bulu matanya lentik panjang-panjang itu sebagai apa ya kalau ada badai kalau ada angin yang membawa pasir yang tebal itu seperti wiper kalau di mobil kalau kita naik kuda berat lebih berat lebih berat karena itu ada ponuknya ponuk itu adalah ibarat tandon airnya onta itu ponuk itu isinya air tandon itu galon 8 hari jalan dengan cuaca yang begitu panas kuat karena itu perlu dirunungkan kita ini akan tahu keajaiban-keajaiban makhluknya Allah kalau kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya kita akan tahu kenapa kok onta kita buka tafsirnya kita akan tahu akan keajaiban-keajaiban daripada masnu'atillah daripada ciptaan-cipta Allah pernah diceritakan hatim al-asam orang ini ibadah ada beberapa ibadah yang memang butuh nekat termasuk ibadah haji umrah, kurban, kawin itu butuh nekat lah kita kan enggak untuk memenuhi fasilitas hidup kita nekat untuk mencari bekal akhirat kita enggak mau nekat untuk beli rumah nyicil nekat kayak yakin dia hidup sampai cicilannya lunas itu kan nekat namanya nyicil kendaraan harganya mahal saya punya temen bulan Desember sebelum corona kerja gajinya 5 juta belum kawin waduh gaji 5 juta tanah tangan kontrak senengnya setengah mati pintar memang anaknya akhirnya karena dapat uang demikian besar dia bukan anak mampu bukan anak orang berduit uang 5 juta buat dia wah alhamdulillah seneng mulai bukan 5 juta ini sedekah berapa 5 juta nyicil rumah berapa ya bukan kemudian dia nabung untuk haji umrah atau kurban enggak mulai dia berpikir tentang dunianya wah sepeda motor sepeda motor terus kakusum 5 juta buat sepeda motor nyicil mobil dia berharap cita-citanya kapan kawin punya rumah kapan kawin punya kendaraan berada empat punya rumah dan punya kendaraan berada empat bagus sebetulnya singkat cerita bulan Maret di PHK gara-gara corona dateng bib ya apa bib lah kamu kok dekat sampai nyicil rumah siang waduh nyicil rumah menengah ke atas kendaraan maaf kalau kasarnya tamak sudah dapat uang 5 juta setahun 60 juta kalau 2 tahun milik mikirnya 2 tahun 3 tahun tulul amal berpanjang-panjang angan panjang angan-angannya cuman sayang cuman urusan seharusnya dia panjang kan angan-angannya sampai dia mati seharusnya doleh aku mati mending nah begitu seharusnya terus gimana bib mau jawab apa saya mau jawab terus gimana ya gak tau saya ya jual rumahnya oper ke orang lain wis gitu dok bib lah terus kamu seolah tau-tau utangnya lunas begitu pray pengajian mas tak bilang sholat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi saeng pray pengajian sholat kabe sholat dewe gak usah pengajian ayo sholat gak perlu peringatan di sholat gak perlu sudah kenapa pasti sholat orang dia berharap dikasih amalan apa bulan 2 bulan beres urusan waduh lahong aku ya ke utangi mas tak bilang saya ini ya ke utangi lah kok nyenengan moro-moro gak tau ketok moro-moro ketok urusan duit gede waduh saya bingung ini urusan apa walhasil ketamakan gerakusan nah duit-duit oke lali begitu kena masalah mulai udah bib ada amalan gak bib waduh ada apa itu sauren itu amalannya sudah sauren gak ada lagi dia berharap instah gak ada loh tapi kan orang kalau sholat itu dikasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka kemudian apa ya ablah hurairah mur'ah laka bis sholat ya tu ya tika rizki al-risku min haifu latah abu hurairah kata nabi s.a.w laksanakan sholat ini saya akan datang kepada kamu akan sampai kepada kamu rizku yang tidak kamu sangka-sangka iya tapi nabi tidak mengatakan instan kapan salam turun dari langit enggak arah yang tidak disangka-sangka nah kamu selama ini sudah ingat terlupa kepada Allah sekarang ingat kepada Allah pernah juga ada satu teman teman SMP datang kepada saya dulu kerja di bank suami istri pangkatnya lumayan pangkatnya lumayan beli ini beli itu tapi masuk rumah kata dia seperti masuk neraka duit ada fasilitas ada mewah rumahnya mewah kendaraannya lengkap fasilitasnya anak sekolah internasional semuanya tapi masuk rumah seperti masuk neraka ketemu anak begini ketemu istri begini istri juga begini ketemu anak begini ketemu suami begini waduh subhanallah si laki mu'allaf si perempuan muslimah mulai lahir akhirnya dialog mereka berdua kena sumpah singkat cerita keluar daripada pekerjaannya ingat pangkatnya gede semuanya dijual semuanya dijual sekarang jualan apa jualan keruto buat makannya apa itu burung gedang gaji beda kecil saya pernah sampai ke situ tapi dia bilang apa ada satu hadiah dari Allah yang tidak bisa dibeli dengan uang ada hadiah anugerah karunia dari Allah yang tidak bisa dibeli dengan uang apa itu alhamdulillah saya masuk rumah sekarang seperti surga dunia saya berbesurga di akhirat keadaan saya di masa lalu bagaimana kan rumah tangga saya apa yang saya lakukan apa yang istri saya lakukan apa anak saya gak ada berangsur-angsur pulih tapi kan gak instan dia bicara setelah 8 tahun dia bicara ini setelah 8 tahun oh pantas karena itu kalau ada orang tanya kepada saya bib saya kerja di bank hukumnya gimana haram bib saya kerja di perpajakan hukumnya gimana haram terus saya sungkan gitu untuk bilang haram bib saya kerja di pabrik homer haram terus gimana bib bertakwa sama Allah tapi jangan berharap instan semua ada prosesnya toh kamu selama ini masih gak kaya-kaya kok belum tentu kaya sudah berubah tobat hijrah tinggalkan itu semuanya yakin sama Allah toh dunia ini sekaya-kayanya kamu kalau bukan kamu yang meninggalkan dunia ya dunia yang meninggalkan kamu sudah oke direken urusan dunia ini wis balik orang kursi pengirat kembali kamu kepada Allah bertakwa apa katanya Allah mungkin dengan begitu kamu akan dikasih kelebihan di akhirat walaupun harus ada pengorbanan di dunia itu sudah sudah merupakan satu hal yang wajar wis gak ada solusi apa yang kita rasa kecuali ketakwaan gak ada solusi urusan akhirat ketakwaan takut sama Allah takut sama Allah takut sama Allah gak ada solusi kecuali ketakwaan sampai-sampai pentingnya takwa Allah bukan hanya mewasiatkan ketakwaan kepada kita umat Nabi Muhammad umatnya Nabi Adam umatnya Nabi Nuh umatnya Nabi Idris umatnya Nabi Hud semuanya Allah wasiatkan kepada mereka akan ketakwaan ketakwaan ini adalah merupakan satu kunci yang buka dua pintu kesuksesan dunia kesuksesan akhirat kuncinya cuma satu apa? bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak sah hutbah kalau gak ada wasiat ketakwaan mungkin kita kadang-kadang tanya apa sih? khotib ini kok selalu berwasiat akan ketakwaan kok gak berwasiat tentang kebaikan-kebaikan yang takwa 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 penjumat kenapa? karena memang wasiat ketakwaan adalah wasiat abadi mulai dari zamannya Nabi Adam dan umatnya sampai manusia akhir zaman selalu ambil perintah kepada mereka untuk meningkatkan mutu kadar dan kualitas ketakwaan mereka kenapa? di dalamnya tersimpan segala hajat kita hajat apapun semuanya sumbernya dari ketakwaan kembali ke cerita Hatim al-Asob seperti saya bilang tadi orang itu ibadah butuh nekat memang kadang-kadang jangan urusan dunia yang nekat untuk ibadah yang nekat ini haji umroh kurban menikah bangun masjid itu butuh nekat iya butuh nekat bangun masjid itu gak usah sungkan-sungkan semuanya pakai perhitungan tapi jangan khawatir yang punya acara itu Allah kita cuma panitia pasti dimana ada bangun masjid itu semangkrak ya ada sih cuman satu diantara dua penyebabnya yang bangun korupsi atau yang kedua gak niat gak serius tapi kalau orang niat serius amanat jadi kenapa yang punya Allah yang punya acara Allah yang punya gawe gusti pengeran kita cuma panitianya akan ada dengan sendirinya dibangun masjid habis seratus en jadi seratus en jadi dibangun masjid dengan arsitek dari waduh jadi jadi berapapun jadi masjidil haram sampai sekarang pembangunan gak mari-mari ya jadi nanti setelah sekian tahun dibangun lagi jadi haji umroh kawin kurban bangun masjid bangun pondok bangun madrosa bangun itu ibadah-ibadah yang kita butuh nekat tapi nekat pakai perhitungan saya kepingin bangun pondok saya kepingin bangun itu ya biaya 10T waduh bangun hotel bangun pondok belum punya uang sama sekali ini nekat sama bodoh kan tipis uangnya gak ada 10 ribu 10T tapi ada yang punya gawin kan busi pengeran iya lah panitanya model kok gak jadi kalau panitanya seperti kamu ya gak jadi sudah nekat tapi berhitungan yakin pondok yakin hatim al-asum keluarga yang gak mampu sekalian waktu pernah hatim al-asum termenung depan rumah gak lama seorang putri kurang lebih usianya 10 tahun melihat ayahnya termenung depan rumah kaget heran gak biasa-biasanya setelah sholat subuh kemudian baca wirid berdikir berdoa kepada Allah sampai isyrok sholat-ishrok ini kok termenung depan rumah putrinya tanya abah ngapain nah nanti lagi musim haji abah ini tinggal satu cita-cita yang belum tercapai kepingin haji abah terus kenapa abah gak berangkat wah kalau abah berangkat berbulan-bulan nafkah yang harus saya kasih kepada kamu dan ibu dan saudara-saudara kamu berapa kalau saya berangkat hajinya gak ada masalah jalan kaki jalan kaki ada aja nanti saya yakin tapi nafkah yang harus saya tinggalkan untuk kalian ini saya gak ada kan hukumnya tidak wajib bagi seorang laki-laki suami atau ayah pemimpin rumah tangga untuk melaksanakan haji jika dia tidak punya nafkah untuk ditinggalkan anak istrinya biayanya ada berangkat tapi untuk nafkah anak istrinya gak ada gak wajib tapi bukan berarti haram tergantung anak istri Rito apa gak ditinggal belum tentu haram kalau gak Rito tetap berangkat haram hukumnya haram singkat cerita anaknya bilang mudah abah berangkat aja sebagaimana abah yakin sama Allah berangkat gak punya modal kami juga yakin kalau besok hidup Allah gak bakal menelantarkan kami umur 10 tahun ya didikan ya didikan iya nak lah ibu belum tentu setuju ibu belum tentu setuju oh tenang coba saya merayu ibu saya masuk ke rumah masuk ke rumah nak ya gak mungkin abah berangkat berbulan-bulan begitu ilang dari pandangan mata kita gak tau abah itu balik apa enggak kapan baliknya berapa lama kita gak tau kabar ya kalau sekarang tangis-tangisan pagi malam di hotel sudah video call tangis-tangisan di malam apa tadi pagi waduh ke paten malam video call sudah satu di hotel satu di rumah kalau dulu ilang dari pandangan atau wiskarro wiskarro balik bunda besok itu kabarnya gimana lusa kabarnya bagaimana apa yang mereka gak tau gimana bu saya mau tanya umur 10 tahun putrinya bapak ini yang ngasih rejeki apa yang makan rejeki ya gak ada yang ngasih rejeki kecuali oh enggak bapak ini yang makan rejeki bu kalau bapak makan rejeki mulai kapan bapak nanggung rejekinya kita lihat kan bapak ini makan rejeki sama seperti kita juga makan rejeki sebagaimana bapak gak nanggung rejekinya kita kita gak usah khawatir akan rejekinya kita gara-gara ditinggal sama bapak bapak gak nanggung rejekinya kita oh enggak bapak boleh pergi bu tapi kan Allah gak pernah pergi bu ini ini ucapan dalam ini luar biasa bapak boleh pergi tapi kan Allah gak mungkin pergi masa bapak pergi Allah ikut pergi kan enggak bu bapak gak nanggung rejekinya dia sendiri apalagi nanggung rejekinya kita berarti ada atau tidak adanya bapak gak berkaru sama rejekinya kita kan bu ibunya kalau ibu sekarang mungkin nanggung di korona sampai anaknya oh bah enak kain cangkem ini gak ibunya waduh seneng terharu iya ya Allah seneng kan ya masa gak seneng kalau punya anak seperti itu ya tentu buat anak bukan kemudian belajar untuk nyeramai bapak ibunya bukan disini perlu kebijaksanaan di orang tua juga perlu etika dari anak masing-masing berperangkat kadang-kadang anaknya sudah beretika sopan tapi ibunya atau orang tuanya ayahnya kegeden gengsi untuk menerima kebenaran kadang-kadang anaknya waduh mentang-mentang taklim bapak ibunya gak bisa baca Al-Quran waduh bapak sampai kata moco Al-Quran beruntung sampai anak waduh ini buyar ini gelut ibunya wah iya iya betul ucapan kamu udah bilang sama bapak mau berangkat 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 singkat cerita hati bawa modal sedikit tidak menyisakin nafkah untuk anak sini kecuali untuk cukup tiga hari ini tiga bulan balik sudah bagus yang disisakin cuma tiga hari berangkat hati ma'lason singkat cerita dalam rombongan itu rombongan haji ada yang tersengat kalah jengking di padang pasir tersengat kalah jengking akhirnya sakit adem panas gak sembuh-sembuh bingung siapa diantara antum yang bisa merukiah untuk keluar nih misalnya pakai ayat-ayat suci Al-Quran di zaman dulu gak ada obat gak ada salak atau apa gak ada apa-apa rukiah cari ada yang bisa gak ada yang bisa hatim alasong coba saya bantu singkat cerita sampai sembuh sampai takdir berangkat haji orang ini yang disembuhkan bilang kamu mulai berangkat sampai pergi tanggungan saya takdirnya omong rezeki urusan hatim alasong selesai urusan keluarganya gimana ada seorang amirul mu'minin bukan amirul mu'minin seorang penguasa saat itu namanya Abu Jafar al-Mansur seorang penguasa pejabat sedang berburu rumahnya hatim alasong deket sama hutan berburu kehabisan bekal air udah coba prajurit cari air akhirnya masuk ke rumahnya hatim rumahnya reyot hatim bukan orang kaya dikasih apa namanya ini air kemudian diminum sama sih penguasa tadi itu pejabat gubernur lah gambarannya minum alhamdulillah ayo kita lanjut berjalan cuman ini air dari mana nih kamu cari itu rumah rumahnya siapa hatim alasong hatim alasong ulama yang soleh yang terkenal itu iya waduh barokah ini wah kita harus beritik makasih panggil hatimnya kesini saya mau kasih hadiah cari ternyata berangkat haji ditanya sama prajuritnya berangkat haji iya rumah seperti ini nih gak kenapa suaminya kamu gak ada habis sudah tiga hari yang lalu ya apa sudah tiga hari ini habis sudah ini hari terakhir perbegalan kami wah lapor prajurit kepada Abu Ja'far al-Mansur akhirnya Abu Ja'far al-Mansur namanya gubernur yang sagunya itu bertahtakan intang permata isinya emas dinar dirham ngeliat hatim alasong ini orang soleh berangkat haji ninggalkan keluarganya dalam kanan seperti ini ayo prajurit semuanya yang ngaku cinta sama saya gambarannya lega gak pengen tak pecat lakukan apa yang saya lakukan tarik sabunya dilepas nih aku sedekah ke diri untuk hatimak lasong dan keluarganya kalian yang mengaku cinta kepada saya lega gak pengen tak pecat lakukan seperti yang saya lakukan ngeruntel prajuritnya sampai aneh enak bos mulai untuk intern mana laku apa cerita ini tapi karena ngaku cinta apa enggak waduh singkat cerita dihantar itu emas intan permata dinar dirham dihantar wah seneng semuanya ini sampai mati gak habis ini bukan sampai hatimak lasong pulang sampai mati gak habis seneng setengah mati ini disebutkan dalam kitab alam sotrof ya disebutkan dalam kitab alam sotrof sampai mati wah ketawa gembira perasaan sih siapa namanya ini anak dan ibu istrinya hatim lasong kecuali anak yang bersepuluh tahun nangis nangis tadi sebelum kedatangan abu ja'far al-mansur berserta para jurid semuanya nangis dia tertawa kenapa kok mereka nangis makan apa kita sebentar lagi ini anak tertawa guyu kenapa ya itu tadi tenang bu Allah kenapa belingung sekarang datang solusi dari Allah semuanya tertawa dia nangis bingung si ibu nah kamu tadi kita dalam keadaan susah tertawa sekarang dalam keadaan seneng kamu nangis bu ini baru satu kali pandangan seorang makhluk namanya abu ja'far al-mansur bagaimana pandangannya Allah ini karena abu ja'far al-mansur kesian sama kita ngasih harapan sedemikian banyak gimana dengan Allah kalau sudah kesian sama kita bu itu yang bikin saya terharum subhanallah lihat gimana berangkat haji coba izin sama anak istrinya ini mungkin minta ikut anak istrinya kita ini ikut pak saya pak artinya ada ketawakalan ada keyakinan yang tinggi yang dimiliki oleh keluarga hatim al-ansur mudah-mudahan ditakdir haji kita semuanya ditakdir haji ditakdir umroh takdir ziarah kemakam rasulullah s.w. dan mudah-mudahan dikasih rizki yang manfaat dan rizki yang barokas segala problematika kehidupan kita dikasih gaksar dikasih lancar dikasih mudah oleh Allah diberi solusi sebaik-baiknya dan mudah-mudahan hajat dunia kita dikasih kemudahan hajat akhirat kita dikasih ampunan amin 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 ya rabbal amin kita lanjut insyaAllah di pertemuan yang akan datang masih dalam pembahasan haji tentang beberapa orang yang wajib kapan sih orang dikatakan wajib haji nah ini berkaitan dengan pekih monggo nyenengan hadir minggu depan kalau ada pertanyaan berkenaan dengan haji atau di luar pembahasan haji nyenengan bisa ditanyakan di majlis nanti di minggu yang akan datang insyaAllah amin ya rabbal terima kasih Terima kasih.